Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Pertanya Aiman Oke kali ini kita berada di sekitar kolam ikan yang ada di belakang rumah jadi belakang rumah saya Nah kolam ikan saya buat seperti ini Melihat situasi dan kondisi saat ini kami diharuskan untuk tetap tinggal di rumah Di rumah aja di rumah kita karena adanya tereng virus corona Kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah Tetapi kita tetap semangat, tetap semangat meskipun hanya tinggal di rumah Nah daripada kalian bete tinggal di rumah lebih baik kita melakukan aktivitas kecil-kecilan Nah seperti yang saya lakukan sekarang ini Di pinggir kolam melihat-lihat ikan-ikan peliharaan saya Kolam ini saya buat 2 bulan yang lalu Berukuran 2 x 3 meter persegi Dan baru bulan 1 bulan yang lalu itu saya isi dengan bibit ikan nila Kurang lebih ada 100 ekor dan sekarang sudah lumayan gede walaupun sudah ada beberapa yang mati Sebelum saya isi dengan ikan Kolamnya saya diamkan dulu sekitar 1 bulan Itu fungsinya untuk menetralisir racun yang ada Dan menghilangkan bau semen Nah pada saat itu bisa ditambahkan daun atau batang pisang ke dalam kolam Di kolam ini saya beri beberapa tanaman air Tanaman-tanaman ini selain dapat memberikan oksigen bagi ikan Dan juga sebagai bahan makanan Nah ini beberapa contohnya Misalnya eceng gondok Nah tanaman ini sangat mudah tumbuh dan berkembang Biasanya kita temukan pada genangan air sungai atau rawa Selanjutnya tanaman kangkung Tanaman ini menjalar Merupakan salah satu pakan favorit bagi ikan nila Kapu-kapu Nah tanaman ini tumbuh mengapung Daunnya berbulu halus dan akarnya berserabut Selanjutnya lemna Atau sering juga disebut mata lele Adalah tanaman air yang diketahui mengandung kadar protein yang lebih tinggi Sehingga sangat cocok untuk dijadikan pakan bagi ikan Dan yang ini namanya azola Azola adalah sejenis paku air yang berkurang kecil Yang juga sangat bagus digunakan sebagai pakan ikan Karena memiliki kandungan protein dan asam amino Terima kasih bagian berlangganan dengan channel ini Buat para keluarga, teman, dan sahabat yang telah mendukung channel ini Jangan lupa untuk tetap membagikan postingan video-video terbaru dari channel ini Dan sehingga kami tetap semangat dalam membuat video-video terbaru selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax